Intro Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa penghuni surga nantinya kebanyakan dari bangsa Indonesia karena menjadi negara pemeluk Islam terbanyak di dunia Hal itu Ma'ruf sampaikan mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW saat memberikan tausiyah dalam acara zikir dan doa kebangsaan 77 tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka Jakarta Senin malam 1 Agustus Kalau kita mengacu pada hadis Nabi Siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah masuk surga berarti penduduk surga itu kebanyakan bangsa Indonesia Ma'ruf menambahkan hanya saja ada proses yang harus dilalui bangsa Indonesia untuk menjadi penghuni surga Wakil Presiden menuturkan membaca istighfar dilakukan sehingga walau mungkin ada maksiat yang dilakukan tapi ujungnya banyak yang kembali ke hadirat Allah SWT Wakil Presiden juga mengungkapkan nikmat kemerdekaan yang Allah SWT berikan selama 77 tahun terakhir harus disyukuri dengan terus menjaga keutuhan bangsa Atas tausiyah Ma'ruf Amin tersebut Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasih Tadi saya rasa sudah banyak disampaikan oleh Pak Wabres mengenikmatnya kemerdekaan ini enaknya kalau Wakil Presidennya itu Pak Kiai Zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka ini dihadiri sekitar 100 tokoh yang terdiri dari para Kiai, Habib, pejabat negara, tokoh berbagai ormas, serta tokoh lintas agama Selain itu, hadir juga 500 jamaah dan santri dari berbagai pondok pesantren di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!